Dari situ hikmah politiknya apa? Hikmah politiknya bahwa Kemerdekaan itu mulai dari rakyat gunung, rakyat desa, rakyat kampung, rakyat pantai Semua bergerak Nah bergerak dari kemerdekaan kita itu bukan diberikan dengan cuma-cuma Penuh dengan korban perasaan, korban darah, daging, nyawa Yang gak karu-karuan Nah ini Terus ternyata Bung Karno pada tahun 1947 Itu pada waktu setelah memproklamirkan kemerdekaan Bung Karno harus mandiri dan kuat Untuk kuat itu pada waktu itu kan harus punya bank Nah Bung Karno waktu itu membuat duit Yang duitnya bunder-bunder segini Ada tulisannya Republik Indonesia 1947 Yang satu gambarnya Bung Karno Yang balik Yang balik gambarnya Chris silang diri Rahayu yang jati ku semua Rahayu mas Malam ini penampilan yang jati sangat berbeda Menyerahkan sebuah semangat yang menggelora Terhadap nasionalisme bangsa yang jati ya Yang saya sebenarnya sangat bertarik Karena sedikit banyak yang merupakan dianggap sebagai guru politiknya Banyak anak-anak muda Di teman-teman KNMI dan lain sebagainya Saya ingin tahu bagaimana Yang menjati ku semua Memandang atau mendefinisikan politik ini sebenarnya apa Terus kalau bisa tolonglah Yang bercerita masa lalunya Ketika umur 1-5 tahun Kira-kira bagaimana Kegiatan-kegiatannya supaya menjadi inspirasi bagi anak-anak muda hari ini Terima kasih Saya juga merasa terima kasih kepada adik-adik di Ngajiroso ini Karena dengan Ngajiroso ini sekarang kakek itu gak pernah bisa tidur Tapi justru itu yang saya hendaki bahwa Kenapa gak bisa tidur Bagaimana jam 2 jam 1 malam itu masih Komunikasi tadi itu hampir sekian jam Dari Irian dari puncak Jayapura Ada seorang TNI yang didugaskan disana sudah 17 tahun Pakatnya gak muda gak ngale-ngale gitu Ya asyik sabar Berarti zaman ditugaskan leluhur Menjaga Indonesia di sebelah timur Yang sabar yang tawakal Saya bilang begitu Bila perlu nanti Karena mengikuti Ngajiroso Ngajiroso itu ternyata diikuti di Sulawesi Diikuti di Balikpapan Di Brunei Di macam-macam Saya dapat interaksi terus gitu Nah saya berpolitik itu Sebelum itu perlu dijelaskan arti politik ya Oleh karena itu kenapa mesti dijelaskan Supaya orang-orang yang berpolitik Memakai cap politik tidak ngawur Karena kalau ngawur nanti Jadinya ya seperti sekarang ini Negara kita sudah berubah Tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Tapi masih ngotot terus gitu loh Apakah politik itu Saya itu pernah jadi rektor di sekolah swasta ya Di Malang ini Dulusan sarjana politik juga Ekonomi Juga spiritual Nah politik itu artinya dari kata-kata Poli dan etika Pergaulan yang penuh kesopanan dan kesantunan Saya ulangi Politik dari kata-kata Poli dan etika Artinya Pergaulan yang penuh kesopanan dan kesantunan Oleh karena itu menata suatu negara Duduk di dalam suatu lembaga politik Harus ngerti tentang filosofis politik itu Jangan kesana menggebu-gebu karena ambisi pribadi Selama hidup masih enak Tetapi nanti disananya akan ditakih ribuan tahun Karena menderitakan rakyat yang sebenarnya harus dilindungi Harus disejahterakan Dan harus ditentrem dan ayemkan hidupnya Mohon maaf Bahasanya saya campur-campur Supaya Karena Hampir seluruh Nusantara itu ngertilah Sedikit-sedikit tentang bahasa Jawa Saya berpolitik sejak umur kira-kira Tiga tahun Ini 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 tetap saya simpan sampai kapanpun Supaya dibelihara anak Anak cucu Ini isinya apa Isinya adalah pedang Milik bapak saya Di desa Papungan Kanigoro Blitar Namanya Noto Karni Meskipun beliau itu keluargan dalam keraton Solo Dia panggil ke Solo untuk ngambil haknya Beliau tetap tidak mau Pengen menjadi rakyat biasa Karena bapak sadar Bahwa negeri ini masih perlu diperjuangkan Karena para leluhur Perjuangannya belum selesai Lalu Pada waktu saya masih kecil Diajak bapak perang Ayo li Belanda mau masuk ke Kanigoro li Ayo perang Dengan membawa ini Saya dikuat Saya masih kecil Ya tak keti Perang Seneng aja Perang apa ya Seneng aja Diajak gitu Lalu di tengah jembatan gitu Ayo merdeka Merdeka Ternyata sebelumnya Bapak dengan saya Sudah keliling ke desa-desa Untuk supaya Untuk supaya orang-orang desa Nanti kalau sewaktu-waktu Belanda mau masuk Kanigoro Di halau Di tengah Di tengah jalan gitu Ya ternyata Entelnya Entelnya Belanda pun Lebih Lebih canggih Mau dimasukkan ke jurang Yang kira-kira Dalamnya 20 meter Dia gak lewat situ Lewat utara Tapi bapak saya juga Lebih pintar Para tokoh-tokoh Perjuangan Pada waktu Di Belitar Sudah disiapkan Di desa Sekardangan Di sana Dengan granat Dan peluru-peluru Yang tembak Teng-teng Dimasuki Granat Meledak Semua Ini Ada tiga Teng besar Pada waktu itu Ngangkrat Jadi besi tua Di makam Desa Papungan Itu Sekitar Lima tahun Jadi Saya tidak langsung Saya sudah berpolitik Setelah itu Lalu timbulah Mempertahankan Kemerdekaan Klas ke satu Kedua Kan ada Bapak Dengan keluarga Semua Bergerak ke Gunung Kidul Di daerah Ludoyo Saya masih ingat Ditampung oleh Seorang tokoh gunung Yang namanya Mbak Fronto Orangnya Gwede Duhur Kalau ngomong itu Bawa Dan Ikhlas banget Orang desa Itu Ikhlas banget Menolong Para Pejuang Pejuang Itu Kalau Waktunya makan Itu dipanggil Semua Kan di gunung Jadi Ayo Kedua Pada mulai Makan Gua Plewes Matong Sering Dibisik Sama ibu Mbak Ajo Banter Banter Mbak Di rumah Lodok Mbak Orang Perdulillah Lodok Dari situ Hikmah politiknya Apa Hikmah politiknya Bahwa Kemerdekaan itu Mulai dari Rakyat gunung Rakyat desa Rakyat kampung Rakyat pantai Semua bergerak Nah Bergerak dari Kemerdekaan kita itu Bukan diberikan Dengan cuma Cuma Penuh dengan Korban Perasaan Korban Darah Daging Nyawa Yang gak Karu-karuan Nah ini Sampai Kira-kira Umur Sekitar 5 Sampai 10 Tahun Itu Pelajaran Politik saya Seperti itu Lalu Sekarang Ada Ada lagi Mas Kira-kira Sekitar Tahun Berapa Yang perlu Ditanyakan Barangkali Gini Yang Saya dengar Kabar Yang itu Waktu Kecil Suka Sama Film Bro Suka Bikin Bikin Film Perang Perangan Coba Diceritakan Sebentar Ini Juga Lucu Saya Itu Karena Suka Suka Tadi Itu Jiwa-jiwa Perangnya Itu Ada Melawan Penjajah Dan Saya Itu Penggemar Film Rumah Saya Kota Melita Kira-kira Ada 6 Kilo Kalau Nonton Naik Sepeda Pancal Waktu Itu Masih Ingat Beskop Itu Namanya Irama Nah Terus Saya Suatu Saat Pengen Membuat Beskop Jadi Orang-orang Kampung Pemuda Itu Saya Kumpulkan Ayo Beskop Tapi Di Karces Beskop Itu Waktu Itu Duit Yang Masih Benggol Sama Sen Itu Masih Laku Akhirnya Depan Halaman Rumah Saya Di Siap Apun Di Pua Geri Keliling Dengan Belarak Itu Diberi Loket Orang-orang Beli Tiket Beli Karces Pada Nonton Bayar Dengan Uang Sen Uang Benggol Ceritanya Apa Ceritanya Perang Jadi Saya Membuat Misalnya Segini Wayang Segini Yang Saya Kasih Gapit Terus Disini Ada Lampu Lampu Teplok Itu Ya Saya Kasih Kerobong Terus Saya Kasih Sinar Kesana Kalau Ini Dijalankan Di Depannya Kan Sinarnya Di Sana Jadi Teng Lawan Jual Sistemnya Mulut Ini Tapi Yang Nonton Itu Puh Nuh Dik Puh Nuh Duit Sen Duit 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 Dapat Berapa Benggol Berapa Anu Gitu Ya Tapi Teman Teman Saya Kumpul Kanda Orang Tua Tua Juga Nonton Itu Orang Tua Tadi Desa Itu Nung Tengah Tengah Terima Mari Mari Duit Kita Tanem Di Depan Rumah Saya Biar Nanti Anak Cucu Anak Cucu Bawa Nung Duit Zaman Apa Ini Gitu Jadi Disitulah Terus Ternyata Bong Karno Pada Tahun 1947 Itu Pada Waktu Setelah Memproklamirkan Kemerdekaan Bong Karno Harus Mandiri Dan Kuat Untuk Kuat Itu Pada Waktu Itu Kan Harus Punya Bank Nah Bong Karno Waktu Itu Membuat Duit Yang Duitnya Bundar Bundar Segini Ada Tulisana Republik Indonesia 1947 Yang Satu Gambarnya Bong Karno Yang Balik Gambarnya Chris Silang Ini Itu Masih Saya simpan Besok Suatu Saat Siapa Tahu Kalau Itu Bong Karno Punya Modal Yang Ditaruh Disitu Untuk Perkembangan Ajaran Bong Karno Selanjutnya Kalau Memang Ada Nilainya Sebelum Saya Lanjut Ke Biografi Yang Jadi Ngomong Soal Politik Supaya Kemudian Orang Berpolitik Tidak Naur Ketika Menjadi Pejabat Ketika Bisa Redang Polisi Terus Kemudian Ini Kan Banyak Isu Yang Berkembang Ada Ada Yang Meng COVID Kan Orang Yang Seharusnya Tidak COVID Dengan Stoking Apakah Kemudian Setiap Orang Yang Menari Nari Di Atas Penderitaan Orang Lain Yang Cari Keuntungan Menjadikan Korona Korona Sebagai Madang Bisnis Pasti Akan Kena Karma Palah Karma Besar Pasti Karena Korona Itu Sebenarnya Juga Misi Dari Sang Maha Kuasa Juga Ya Supaya Manusia Itu Ingat Pada Fungsi Pokok Sebagai Makhluk Sosial Yang Bersifat Manusiawi Nah Ini Dengan Korona Ini Banyak Banyak Timbul Pemikiran Pemikiran Baru Tapi Anehnya Di Tengah Tengah Korona Ini Justru Banyak Banyak Keputusan Keputusan Yang Membingungkan Kepada Umat Itu Sendiri Yang Kedua Tadi Siang Mungkin Disiarkan Besok Kamis Di Dama TV Saya Juga Memberi Solusi Salah Satu Cara Untuk Mengantisipasi Mengantisipasi Tentang Korona Itu Karena Apa Leluhur Kita Ribuan Tahun Yang Lalu Sudah Mengenal Istilah Pageblok Pageblok Itu Dimanapun Kapanpun Bisa Juga Dimanapun Termasuk Di Seluruh Dunia Ini Karena Pageblok Itu Sebenarnya Adalah Suatu Virus Yang Ada Sedemikian Rupa Sehingga Virus Itu Suatu Satu Akan Bekerja Untuk Sesuai Dengan Hukumnya Untuk Apa Ya Untuk Membuat Keseimbangan Ekosistem Kehidupan Manusia Tetapi Akhir-akhir Ini Saya Agak Berpikir Kenapa Virusnya Terjadi Ramai-ramainya 2021 Laku Alat-alat Persiapannya Sudah Disiapkan Sekitar Tahun 2016 Ya Itu Yang Menarik Dan Lucu Tugas kita Untuk Berpikir Maaf Ya Saya Tetap Anak Saya Cucu Saya Melaksanakan Hibun Pemerintah 3M Menjaga Jara Menutup Anu Dengan Masker Lalu Apa Jangan Gerombol Dan sebagainya Itu Tetap Kita Taati Ya Anak Saya Karena Juga Punya Punya Satu Rumah Sakit Yang Bergerak Di bidang Sosial Itu Jadi Itu Harus Dilakukan Juga Tapi Jangan Sampai Di tanah Itu Justru Hancur Oleh Situasi Yang Dipolitisir Oleh Oleh Fihak Fihak Tertentu Yang Memanfaatkan Sekarang Ini Kan Di Tengah Tengah Pemilihan Pilpres Itu Banyak Faktor Faktor Ek Yang Nunggang Dalam Kepentingan Situasi Ini Untuk Kepentingan Mereka Masing Dalam hal Ini Tujuan Saya Hanya Satu Jangan Sampai Ada Geraan Geraan Yang Pengen Merubah Negara Pancasila Menjadi Negara Agama Ini Penting Sekali Oleh Karena Itu Tadi Saya Bilang Ukurannya Melihat Tokoh 1965 Dan Reformasi 1965 Dan Reformasi 1965 Adalah Suatu Peristiwa Yang Direkayasa Oleh Blok Barat Supaya Bung Karno Runtuh Kenapa Bung Karno Harus Runtuh Karena Pada Waktu Itu Blok Barat Mengendai Irian Barat Itu Menjadi Miliknya Yang Kedua Kali Aksion Bung Karno Itu Adalah Membarikade Apa Yang Dilakukan Oleh Inggris Yaitu Negara Commonwealth Ya Karena Negara Commonwealth Sudah Berhasil Untuk Ngepung Indonesia Dari Sisi Dikepung Singapura Dikepung Brunei Dikepung Oleh Malaysia Dikepung Oleh Australia Dan Sebagainya Nah Ini Oleh Karena Itu Bung Karno Diturunkan Pada Waktu Itu Sehingga Sehingga Dari Sinilah Ukurannya Untuk Melihat Tokoh Tokoh Itu Jadi Kalau Tokoh Tokoh 65 Beramai Terdepan Ikut Menurunkan Bung Karno Sampai Sekarangpun Darah Dagingnya Masih Darah Daging Yang Anti Terhadap Nusantara Dan Daging Harus Divas Padai Sampai